Saya sudah menjelaskan kronologi dari PAS sampai Z terkait pertemuan kemarin dan Alhamdulillah beliau-beliau dapat memahami. Ya termasuk bagaimana di dalam pembeli ini banyak yang melakukan gangsa-gangsa politik sehingga kita harus kokok. Sebagai kandir partai namanya pula fokus kita saat ini menjatuhkan perintah dari Ibu Likawati Soekarno Putri di mana pada tanggal 21 April ketika beliau mengundungkan Bapak Gajar Pranowo sebagai calon presiden. Saya sebagai kandir PT Perjuangan, sebagai kandir juga saya akan tetap tergalus sesuai arahkan Ibu Terwaw. Wali Kota Solo, Gibran Rakabumi Raka, selaku kader PDIP hari ini memenuhi panggilan datang ke kantor DPP PDIP. Pemanggilan terjadi tidak lama setelah Gibran bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga bakal calon presiden usungan Partai Gerindra. Sebelumnya Gibran menjelaskan, ia bertemu Prabowo selaku kepala daerah yang menyambut kedatangan Menteri Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantuan media yang saya berhormati. Hastor Pak Umar. Terima kasih sekali hari ini saya sudah diterima dengan BPP, BPP Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masuk nasihat, saya sudah menjelaskan kronologi dari PAS sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan Alhamdulillah, Biyo-Biyo dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukkan dan nasihatnya. Dan saya lagi, saya sebagai kader BPP Perjuangan, sebagai kader juga, saya akan tetap harga lurus sesuai arahkan Ibu Terwawu. Terima kasih. Mata-mata. Baik, terima kasih. Jadi tadi memang banyak ya, nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Suparno Putri yang disampaikan melalui saya. Ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan gansa-gansa politik. Sehingga kita harus kokoh. Sebagai kader partai, karena pula fokus kita saat ini menjelaskan perintah dari Ibu Megawati Suparno Putri. Di mana pada tanggal 21 April ketika beliau mengunggungkan Bapak Banjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan itu merupakan hasil perenggungan yang mendalam, kontemplasi, hasil dialog dengan para tokoh-tokoh nasional, dengan presiden Jokowi, termasuk dengan internal parti, Mas Prananda Prabowo, Mbak Buat Maharami. Maka semuanya wajib bergerak serta turun ke bawah dan kemudian untuk memenangkan pemilu 2024. Baik pemilu presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun pemilu legislatif. Dan tadi Mas Gibran sudah menyatakan komitmennya agar partai untuk menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat BDI Perjuangan dan yang menjadi instruksi dari Ketua Umum BDI Perjuangan. Karena itulah seluruh penjelasan sudah disampaikan. Memang sebagai wali kota, sekali lagi banyak menerima tamu-tamu yang datang. Dan kemudian hanya juga yang melakukan suatu frightening politik. Dan pertemuan tadi diakhiri dengan makan lontong medan. Punya itu wajib, wajib ini kan juga berkat wakil. Lontong medan ini juga punya makna-makna khusus. Sehingga habis ini saja seluruh partai bersama-sama bergerak secara serta ke bawah. Dan tanggal 6 sampai 8 Juni ada rapat kerjaan nasional yang pertama. Nanti Mas Gibran, kemudian Pak Erick Cahyadi, wali kota Surabaya, Ibu Ita, dan beberapa kepala daerah akan memaparkan program pengetasan kemiskinan. Bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim untuk menjadi 0% dan kota Solo. Mas Gibran juga mendapat tugas di dalam memberikan contoh kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Mungkin ada pertanyaan, kami bersilakan. Tidak boleh membuat bisnis seperti kemarin lagi, tapi seperti apa-apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan wartawan tadi juga sebagian sudah saya tanyakan juga, Pak Komarka bilang juga, sehingga saya wakili untuk dijawab. Yang pertama, seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan, itu kan sebagai kader PD Perjuangan itu menjalankan seluruh kebijakan-kebijakan ideologis partai, platform partai, termasuk di dalamnya dasar prastia partai. Komponen-komponen-komponen dasar prastia partai itu juga beberapa keberhasilan dari Bapak Jokowi ketika dulu jadi Pali Putra Solo, sehingga itu jadi platform... Itu tadi pernyataan resmi dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komaruddin Matugun, disertai dengan Wali Putra Solo, Gibran Raka Bumi Raka, yang saat itu sempat bertemu dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Dan ini merupakan klarifikasi konferensi bersama dengan klarifikasi pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang disampaikan langsung melalui Sekjen PDI Hasto Kristianto kepada Gibran Raka Bumi Raka, yang disebutkan bahwa mewaspadai adanya manuver dan juga solo sebagai salah satu basis suara dari PDI Perjuangan, turut diminta untuk mewaspadai adanya sejumlah upaya politik maupun manufur politik. Dan ini yang tadi juga disampaikan oleh Gibran Raka Bumi Raka yang mengucapkan adanya masukan maupun juga nasihat yang disampaikan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan melalui Sekjen PDI Hasto Kristianto. Dan dia menegaskan bahwa tegak lurus dan juga menegaskan tidak adanya spekulasi terkait dengan keluar ataupun perpindahan dengan partai lain ataupun dukungan terhadap bakal calon presiden tertentu. Terima kasih telah menonton!